halo mam assalamualaikum terima kasih ya mam sudah mengklik video ini nonton dulu videonya sampai selesai kemudian klik tombol subscribe nyalakan notifnya tekan tombol like komen dan share ke media sosial yang teman-teman punya follow juga mam ig aku supaya kita lebih akrab lagi jadi mam di video kali ini aku mau sharing jadi ceritanya ini aku libur sabtu minggu gitu mam oke mam happy weekend ya mam dan aku mau makeover tipis-tipis dapur mini aku ini dapur yang sederhana karena memang belum ada kitchen setnya jadi ya seperti ini dan ini penampakan dapur aku awalnya itu warna coklat-coklat ya mam jadi horden kolong dapurnya ini pun aku bikin sendiri yang coklat ini dan ini kemarin aku ada belanja di Sopi jadi ini sebetulnya udah lama banget aku belanjanya waktu 11-11 Sopi free ongkir ya mam ini beli stiker stiker yang 3D yang bata-bata gini dan ini minta tolong sama suami aku untuk ngepasang di dinding ini di dinding dapur aku ini jadi kalau untuk pasang memasang stiker kayaknya laki-laki lebih berbakat daripada perempuan ya mam karena kalau aku yang masang sama sekali gak ada rapi-rapinya justru malah rusak semuanya jadi yaudah deh sebetulnya udah lama dari datangnya tuh udah lama banget memang dari 11-11 kemarin ya mam karena memang nunggu waktu yang tepat artinya aku libur suami aku libur karena kan ini pekerjaannya gak bisa sebentar kalau udah bagian makeover-makeover gini butuh waktu yang lama jadi yaudah deh dan hari ini alhamdulillah suami aku libur aku juga libur sama-sama libur 2 hari Sabtu Minggu jadi yaudah kita makeover tipis-tipis ini dapur jadi ini makeover dapur low budget ya low budget karena semuanya murah-murah yang promo-promo dan yang free ongkir tentunya karena kalau ongkir ke pekan baru itu biasanya sampai 20-30 ribuan gitu ya mam jadi yaudah nunggu free ongkir aja gak apa-apa udah ini tinggal dipasang-pasang jadi kalau masang wallpaper yang 3D ini yang bagian batak kecil-kecilnya itu digunting dulu ya mam supaya bisa rapi kayak gini tuh jadi memang yang memasang semuanya itu suami aku aku cuma menolong untuk menggunting-gunting ini wallpaper jadi yang guntingin aku yang memasang suami aku kalau aku yang memasang ya tau ya mam kalau mama kadang suka gak sabaran gak fokus ya gitu deh pokoknya mudah-mudahan dengan di makeovernya ini dapur aku semakin apa semakin semangat masak jadi tiap hari boleh masak yang biasanya masih bolong-bolong biasanya masih suka jajan mudah-mudahan tiap hari aku masak terus masakannya juga semakin enak ya mam kadang kolong masak suka ya gitu rasanya nano-nano ke kiri dan ke kanan tuh ini jadi penampakannya dan kolong dapur aku itu full barang mam jadi barang yang besar-besar kayak babskom-babskom yang besar itu memang aku letakin di bawah kolong dapur supaya gak berserahkan kemana-mana ya karena memang belum ada kitchen setnya aku pun masih gelau karena memang atapnya tuh masih mau diperbaiki dulu ada sedikit yang bocor gitu mam ini masang yang stiker 3D nya udah mau selesai jadi kayak gini proses pemasangannya ya mam harus disama-samakan kayak gini tuh ini lanjut ke hari berikutnya gitu mam karena memang sebelumnya udah sore gitu masangnya jadi gak selesai yaudah deh tinggalin aja slow-slow aja karena kalau dipaksain juga hasilnya gak akan bagus ya mam oke mam sambil masang-masang ini wallpaper aku mau sapa-sapa dulu buat temen-temen online aku halo mam hai semua gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan kelancaran rezeki dan dalam lindungan yang maha kuasa ya mam amin aku mau ucapin terima kasih buat temen-temen online aku yang selalu mendukung setia menonton dan selalu men-support channel Lilis Andi aku mau ucapin terima kasih banyak mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah ini udah selesai aku nge-home dekor dapur mini aku dan aku ganti itunya kolong hor dan kolong dapurnya itu warna biru jadi warna kesukaan aku ya mam dan udah selesai ini aku rapi-rapikan kayak sabun-sabun kemudian ada gunting sengaja aku letak sini supaya kalau habis makai langsung dicuci dan ditiriskan gitu tuh cakep banget ya mam aku suka sih dan ini dia spatula yang kemarin aku beli jadi aku gantungin disini dan alhamdulillah ini kualitasnya bagus gak meleleh gitu waktu dipakai untuk ngegoreng tuh jadi ada jepitannya gitu disitu dan ini jar-jar bumbu aku letakin disini biasanya di bawah cuman ini aku pindahin ke atas ini ada perbumbuan kayak gula garam kemudian ada kaldu-kalduan dan ya ada micin kemarin kalau gak salah cuman belum aku pakai masih banyak banget dan ini dia kompor jadul aku kemudian di sebelah kompor itu ada minyak goreng yang warnanya masih merah belum aku ganti karena memang masih bisa dipakai kemudian ada bunga ilalang dan itu ada bekas untuk ngegoreng ikan kemarin si minyak alhamdulillah sudah selesai dan hasilnya maksimal banget ini hasil maksimal buat kami ya mam jadi alhamdulillah udah ada pembaharuan udah enak dipandang mata ya alhamdulillah semua harus disyukur ya mam oke mam terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai sini dulu videonya mudah-mudahan videonya menghibur bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai mam jumpa lagi di video-video selanjutnya salam manis dari kami Lilis Andi assalamualaikum mam bye-bye bye-bye selamat menikmati aboneқ salam nes